Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi hak asasi manusia, pengertian, ciri, macam, dan contohnya. Baik dari pengertian hak asasi manusia, menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, secara hukum HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang nomor 39 garing 1999. HAM berbeda dengan hak-hak manusia. HAM menunjuk hak-hak yang mendapat pengakuan internasional, sedangkan HAM lebih spesifik dan terkait dengan hukum nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM diartikan sebagai hak-hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia. Tanpa hak-hak dasar tersebut, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Lalu pengertian menurut para ahli, seperti Peter R. Beher, John Locke, AJM Mill, Gigi Wolkhoff, Austin Rene, dan Leah Levin, memberikan definisi HAM yang menekankan hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Natasha. Baik, di sini ada ciri-ciri HAM. Yang pertama ada hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak bisa dicabut, yang keempat tidak bisa dibagi. Di sini untuk macam-macam HAM ada beberapa, yaitu yang pertama ada HAM untuk hak asasi untuk kehidup, yang kedua ada hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga ada hak mengembangkan diri. Di sini ada HAM di Indonesia, yang pertama menjadi sumber dan muara, yang kedua instrumen HAM, yang ketiga pandangan dan sikap bangsa Indonesia, yang keempat adalah empat generasi HAM. Sekian dari presentasi kami, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.